Cing-cing jilid 25. Wajah Kim Ko Aiko A yang tadinya penuh senyum itu seketika membeku. Kemudian mati sinyonya mengeluarkan cambuk. Dipecutkannya ke udara bunyi mendesis perma. Cing-cing sekilas melihat cahaya ungu memancar dari kulitular yang dijadikan senjata itu taulah dia, racun jahat dioleskan kepada. Sejata sekali terkena, entah bagaimana nasibnya. Nio, terdengar pelan suara Chang Hong. Suara itu entah pedih entah kecewa ataukah berkhawatir. Hong Ji, hindari ini mengabarkan Kim Ko Aiko A. Sekaligus saya lecutkan sekali lagi pecutnya ke arah cing-cing. Cing-cing tahu, tak ada gunanya melawan. Penaganya hilang, pula kepandainya jauh berada di bawahan siluman ular itu. Namun si nona tak gentar. Ia berdiri dengan sikap siaga. Terasa kuda-kudanya goyah. Tapi cing-cing belajar tak mau unjuk kelemahan. Selarik si narungu menuju muka orang. Cing-cing siap menghindar. Tapi sebenarnya ia sadar tak mungkin lolos dari sambaran lecut orang. Namun sebagai nona bandel, masa ia mandah saja dibunuh. Tar terdengar keras ketika pecut mengenai kulit orang. Disusul mengucur darah ke atas tanah. Tapi bukan cing-cing yang jadi korban dalam waktu. Hanya Matsu Chang Hong telah berdiri di hadapan si nona pecut mengambil alih yang sengaja dipakai menerima paling bajunya hancur terkena hawa panas pecut terkenal. Kulitnya yang putih juga matang biru. Dan darahnya yang menetes berwarna hitam. Inilah tandanya kejahatan racun di senjata orang. Chang Hong Kim Kho Aik Choa membentak. Nadanya seperti kaget, seperti marah, terlebih dahulu menyesal. Nio, aku mohon padamu. Tolong biarkan Nonali pergi sekarang. Sekali ini saja. Aku kamu, Kim Kho Aik Choa terdiam tak dapat berkata-kata beberapa saat. Aturan. Kemudian ia melempar satu botol kecil dari sakunya. Bagaimana Ji Yee, ambil penawar ini? Nio, aku akan mengambilnya ketika Nonali bebas. Ho Ji Yee, kamu benar-benar, Kim Kho Aik Choa melotot gusar. Kamu akan mati bahkan sebelumnya dia bisa meninggalkan tempat ini. Sebelum merang pergi kah sudah keburu mati. Chang Hong tegak di tempatnya. Botol obat telah digenggam di tangan, tapi ia belum mau mengambil obat penawar. Chuan Chang, saya tidak meminta perlindungan Anda. Ambil penawarnya, kata Ching. Dia tahu racunnya sudah menyebar dengan cepat. Jika Hao tidak mengambil penawarnya segera, dia bisa mati. Itu berarti tidak akan mati sia-sia karena dari dia. Padahal Ching Ching dilarang berhutang budi pada musuh. Chang Hong tidak bergerak matanya lurus menatap sang ibu mulutnya saja bersuara. Seorang prajurit tidak pernah menarik kembali kata-katanya sendiri. Perkataannya itu ditujukan entah pada Ching Ching atau pada ibunya. Tetapi kedua wanita itu tahu, omongan Chang Hong tidak diucapkan. Kim Kho Aiko A memandangi wajah anaknya. Jika aku menolak, apakah kamu akan mati di sia-sia? Nonali akan mati, dan kamu akan mati, kalau aku menolak, kau nanti mati tersia-sia. Liko Nyo tidak selamat, kau sendiri terbinasa. Chang Hong terdiam. Ibunya benar. Jika dia mati, siapa lagi yang mau melindungi Nonali? Dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sarang iblis ini. Kemudian sekali lagi, mati pada hari yang sama akan lebih baik. Mereka hidup sebagai musuh dalam hal ini kehidupan, siapa yang tahu jika mereka bisa bersama di masa depan? Kim Kho Aiko atau anaknya keras hati. Percuma ia membujuk sebagaimana mestinya. Karenanya ia beralih bicara pada Ching Ching. Nonali, jika kamu menyerah, bukan hanya aku akan memberi Anda kehidupan yang nyaman selama sisa hidup Anda, tetapi saya juga akan menjamin keselamatan Anda untuk sisa saya. Kita semua bisa bahagia. Tidak ada yang berhutang, tidak satu. Melakukan bantuan apapun untuk siapapun. Liko Nio, andai kau mau menyerah, bukan saja ku beri kehidupan enak sepanjang hidup. Tapi aku juga menjamin keselamatanmu sampai akhir hayatku. Demikian kita sama-sama enak. Semua sama senang. Tak ada yang berhutang, tak ada yang melepas budi. Ching Ching mengerti maksud sinyonya. Andai kata Chang Hao mati, berarti dia ikut berdosa. Tapi Kim Ko Aik Chua menyebut tentang melepas budi segala. Berartinya, tak tega melihat mati sekarang. Andai kata Chang Hao tidak tampak menyerah, tentu Ching Ching akan dilepas bebas. Saya tidak akan menjadi orang yang bermuka dua, jawab Ching. Mari kita katakan bahwa saya menyerah, kita berdua tahu bahwa saya tidak akan melakukannya dengan sepenuh hati. Suatu hari, saya akan bikin celaka kamu, dan aku akan mengkhianati kedua belah pihak. Tidak, saya memilih kematian daripada itu. Tanda petik. Aku tak mau jadi orang muka dua, sahut Ching Ching, andai kata pun sekarang ku menyerah, tapi tidak sepenuh hati. Lain hari pasti ku bikin celaka kamu. Maka dari itu daripada mengkhianati dua pihak, lebih banyak ku pilih mati saja. Tampak lamat-lamat senyuman di bibir Kim Ko Aik Choa matanya menerawang jauh seperti mengingat sesuatu. Lama tak ada yang bersuara di dalam ruangan situ. Beluk tahu-tahu Chang Hao rubuh. Ia memegangi penyerangan. Mukanya mengunjuk rasa sakit, tapi emulutnya tidak berlagak. Kim Ko Aik Choa memburu ke depan. Ching-ching yang sudah dekat sudah maju selangkah, tapi kemudian berhenti. Ia hanya memandang saja orang itu. Ambil ini Kim Ko Aik Choa mengangsurkan satu buah tanuan, obat tablet, ke mulut anaknya. Chang Hao memejamkan matanya. Aku akan menunggu sampai Nonali aman, bibirnya bergerak. Suaranya sudah amat lemah. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Nonali bisa pergi. Kamu memengang perkataanku, kepala Kim Ko Aik Choa bergerak sedikit. Dayang yang memegang ngobor teruh membuka satu pintu rahasia. Orang Shili silahkan pergi, mengabarkan Kim Ko Aik Choa. Sejenak cincin ragu. Kalau ia pergi, mau tak mau ia menerima budi Chang bagaimana? Tapi kalau dia diam di tempat, berarti Chang Hao mati. Meski pemuda itu adalah musuhnya, bagaimanapun sikap pemuda itu sudah mendapat simpati si Nona. Lantas bagaimana? Si Nona melangkah. Ia ayak di sampingnya Chang Hao. Dia ambilnya tanuan di tangan Seng Bunda, lalu disuapkannya ke mulut si pemuda. Semuanya dilakukan amat cepat dan tergesa-gesa. Baik Chang Hao maupun terkejut atas tindakan si Nona. Saking terpana mulut Chang Hao terbuka. Mudah saja buat cincin membuat pemuda itu telan obat penawar. Chuan Chang, bagaimanapun aku berhutang budi padamu. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Saya tidak bisa melepaskan sumpah pembalasanku, tapi selain itu, bahkan jika kamu memintaku. Hidup, aku akan memberikannya padamu, kata si Nona. Nona Li, bagaimana saya bisa meminta pembayaran jika saya tidak membantu Anda? Aku tak merasa melepas budi. Bagaimana mungkin balas jasa, kata Chang Hao? Kamu di sini karena aku memaksamu. Sebagai tuan rumah yang baik, adalah tugas saya untuk melihat Anda. Mati dengan aman. Sekarang Anda bahkan memiliki racun di tubuh Anda. Bukankah aku telah berbuat salah Anda? Bukankah kedatanganmu kemari juga karena aku yang paksa? Sebagai tuan rumah sudah kewajiban kalau ku mengantar kau pergi dengan selamat. Malah kini kau sedang keracunan obat. Bukannya aku berdosa padamu. Cing-cing mengabaikan ini. Saya tidak pandai berbicara. Aku tak pintar basa-basi. Saya tidak suka berhutang. Chuan Chang, Anda dapat meminta apapun dari saya dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Jika Anda tidak bertanya, maka saya lebih suka mengambil sendiri. Kehidupan di sini di depan Anda, sikap cing-cing lugas. Meski Sung Kandi di hadapan si Chuan muda, tetap saja tak bisa melihat-lihat tata peradaban. Chang Hao sudah kenal adat si Nona. Maka dari itu tak ayah lagi terus berkata. Kemudian aku akan menanyakan ini padamu. Di masa depan, apapun yang terjadi, aku berharap kamu tidak akan berperang denganku menjadi lawanku pibu, bertarung. Itu artinya aku tidak bisa membunuhmu, katanya. Saya menerima. Kemudian tanpa berpamit lagi ia terus mengikuti si dayang penunjuk jalan. Orang ia berbohong memanggil Kim Ko Ai Choa. Ini ia melemparkan satu buah benda. Dengan sigap cing-cing menangkap. Begitu menerima ia seketika menjadi pucat sembari merabah saku. Ternyata kotak pemberian Chang Hao tidak lagi di tempatnya, justru berpindah-pindah di tangan. Kim Ko Ai Choa telah mengambil tanpa sepengetahuan. Baru cing-cing menyadari seberapa tinggi ilmu orang. Akan tetapi gadis itu tidak menunjukkan perasaan. Tanpa mengucap kata ia membalik dan melanjutkan langkah. Chang Hao mengikuti kepergian si nona dengan perasaan kacau. Ia merasa lega, tapi Suzuki. Seperti ada sesuatu yang hampa dalam hati. Hilang terbawa oleh kepergian gadis itu. Namun Chang Hao sadar, bagaimanapun ia dan si nona silih berada di dua pihak yang bertentangan. Andai saja keadaan tidak begini. Diam-diam ia membatin. White Mountain dari jarak yang sangat indah dipandang mata. Puncaknya yang tertutup awan. Lerengnya sering seperti terhalang kabut tipis. Sesuai namanya peksan yang menampilkan pemandangan putih belaka. Namun apabila makin didekati, warna putih itu makin pudar bahkan telah tiba di kaki. Gunung itu sendiri, jangan harap melihat salju, atau kabut. Yang ada hanya warna hijau seperti kebanyakan gunung lain. Bahkan lereng gunung peksan lebih pinggiran. Pohon-pohon besar tumbuh di situ seolah memagari kaki gunung. Di kaki gunung itu cing-cing berhenti sebentar untuk beristirahat. Dipandangnya alam sekitar yang sudah pernah ia kenal. Tiada yang berubah. Semua masih tampak sama. Tapi sudah berapa lama ia tidak menginjak lereng gunung itu. Setahun. Padahal orang-orang yang kini merupakan kerabatnya terdekat tinggal di situ. Setelah mengasuh, cing-cing berjalan mengikuti tujuan. Rumah Tabitduk. Ia harus merepotkan kakek mengangkatnya sekali lagi. Melihat pondok si raja obat, cing-cing merasa bergebar. Ia seperti juga pulang ke rumah. Tau-tau dirasanya teramat rindu pada seng kakek. Secepatnya ia berlari ke pondok sederhana itu. Yuk kong-kong sepanjang jalan ia berteriak memanggil. Di pekarangan depan dilihatnya seng raja obat tengah menjemur berbagai macam akar-akaran. Ia memanggil sekali lagi. Melihat siapa yang datang, Yuk Ong Foa sangat terkejut. Tangannya gemetar. Akar obat yang mau dijemurnya berantakan di tanah. Kau itu menuding dengan bingung. Cing-cing tak kalah heran melihat reaksi orang. Kong-kong, apa sudah lupa? Ini aku, cing-cing. Cing-cing Tabitduk segera mendekat. Beberapa batang akar obat terinjak, tapi ia tak ambil peduli. Di perhatikannya muka si nona. Astaga! Kamu masih hidup. Terbengong cing-cing jadinya. Kapan aku mati? Ah lo dan wang lihai. Mereka membawa pulang berita bahwa tunggu, aku harus memberitahu. Mereka tentang ini. Yuk Ong Foa Yuk Fung menyuruh cucu angkatnya itu menunggu. Ia sendiri menilai buru menuju ke Pek San Bukan untuk mengabarkan kepulangan cing-cing. Sebenarnya cing-cing sendiri tak tega melihat kakek itu sedemikian rupa. Tapi mau bagaimana? Ia sendiri ingin bertemu dengan kawan-kawan yang lain, padahal disumpah tidak menginjak Pek San Bukan lagi seumur hidupnya. Tak terlalu lama, cing-cing sudah mendengar langkah orang berlari. Benar saja, kemudian ia melihat Cia Woo Fe I datang, susul-menyusul dengan Miao Chon Kian dan Yuk Lo. Cing Mo I mereka semua berteriak serempak begitu tiba-tiba di pondok. Tapi ketika melihat cing-cing berdiri di depan pintu dengan tertawa, kesemuanya cuma bisa berdiri menjublak. Woo Fe I adalah yang paling pertama bergerak. Sekali berkelebat menarik rambut cing-cing. Nona itu tidak menduga, dengan sendirinya tak sempat mengelak. A-W-W. Woo Fe I ko apa-apaan? Hua A, cing-cing, kamu masih hidup. Tentu saja. Kalau sudah mati apa bisa merasa sakit gerutu si Nona? Serentak yang lain-lain ikut bersorak. Mereka berebut pasang ngomong duluan dengan saya Nona. Jelas orang jadi bingung dibuatnya. A-A-A-A tau-tau cing-cing berteriak. Yang lain kaget, terdiam. Aku mau lebih dulu menanya kata si Nona Galak. Kalian dapat kabar aku sudah mati dari mana? Sam Su Heng yang bilang menuding Woo Fe I. Itu benar. Memang aku yang membawa kabar. Aku sendiri mendapatkan di markasnya Partai Agama di Kongan, dari seorang pemuda bernama Tan Haechong. Ia bilang ketika kau ditangkap Kim Gin Siang Cho Apang, mereka membunuhmu di tempat. Mayatmu dibakar, abunya disebar. Kurang ajar budak itu. Just Tan Haechong itulah yang bersama gurunya mempedai aku. Jelas dia tahu aku masih hidup. Kenapa pula ia berkata yang bukan-bukan? Eh, dari mana Gieko, kakak angkat, mengenal dia? Dia pernah ada hutang budi dengan Sianto Akot Shaufu. Maka dari itu mau memberi keterangan mengenaimu. Tak taunya kita ditipu mentah-mentah, wajah Yuloh tampak dendam. Bangsat tak tahu diri aku mengumpat. Ching-Ching memperhatikan bahwa Yuloh memanggil orang sebagai kakak. Berarti kedua kakak angkatnya itu sudah berbaikan. Tetapi di bawah Yuloh juga ditambahkan terlambat punggung wajah si Nona Pucat. Apa, apa yang terjadi pada To'ako apa-apa yang terjadi dengan To'ako ketika gurunya memergokinya sedang berbicara dengan saya. Ketika dipergoki gurunya bahwa To'ako sering bertemu denganku, ia dianggap pengkhianat dan tiada pengampunan lagi. Karena untuk menyelamatkan aku supaya dapat menemukanmu To'ako melawan habis-habisan gurunya. Ia suara Yuloh. Konduktor serak. Ching-Ching sendiri amat besar. Kepalanya terasa pening. Kakinya lemas. Tak terasa jatuh hayak. Ching-Moi Wufei memayangnya berdiri. Lebih baik kita bicara di dalam saja katanya sambil mendului membawa si Nona ke dalam. Beberapa saat Ching-Ching tak dapat berbicara. Ia menangis tanpa suara. Tapi kemudian ia tersenyum sambil menghapus air mata. Paling tidak kini semua orang tahu bahwa To'ako bukan orang jahat. Soal kematiannya biarlah kelak kita yang membalas. Melihat si Nona tidak lagi syur-syur malah muncul bersemangat. Yang lain tertular merasa lebih gembira. Apalagi kematian Shao Fook sudah lama terjadi. Masa berkabung juga sudah lewat. Tak heran mereka mudah kembali cerah semuanya cuma merasakan kegembiraan atas kepulangan Ching-Ching yang tak lurang suatu. Apa? Tidak ada yang tahu perasaan gadis itu yang sesungguhnya. Ia merasa. Atas kematian Shao Fook. Sedikit banyak yang menyebabkan. Andai kata ia tidak sampai tertangkap oleh Chang-Hou, pasti tak ada kejadian macam begini. Dendamnya kembali berkobar. Tapi di pihak lain ia juga merasa berhutang budi pada musuh besarnya itu. Lebih celaka, ia menganggapnya sebagai kawan. Tahu tidak, gara-gara mendengar kabar kematianmu, kami anak murid peksan bukoan banyak kau bikin repot. Dari berkabung sampai upacara sembahyangan kami lakukan semua tahu. Suhu sampai 40 hari pantang makan daging, cahan wufi membuat si Nona tersadar dari lamunan. Apa ia katanya? Hatinya tergetar mengingat sang guru. Untuk apa aku berbohong? Kami semua mengenakan pakaian putih dalam duka. Guru ditidak, tentu saja, tapi dia berpuasa sebagai gantinya. Dia juga datang ke upacara pemakaman. Tapi apa bohong? Waktu itu kami semua selalu pakai baju putih tanda berkabung. Suhu tentu tidak, tapi ia berpantang sebagai lalu waktu upacara sembahyangan, guru juga datang. Diam-diam si Nona senang mendengar bahwa bekas saudara-saudaranya seperguruan begitu menghargai dia. Namun di depan wufi mana mau ia perlihatkan perasaan hati. Maka sambil tertawa-tawa malah berkata, Coba bagaimana upacara menyembah yang iaku? Tahukah kau kelenteng yang di kaki gunung ini? Di sanalah kami adakan. Tanda petik. Kelenteng bobrok itu. Teganya. Tentu saja kami perbaiki dulu. Kalau tidak pantas terima tamu pendekar-pendekar besar. Banyak pendekar yang menyembah yang iaku? Wah, mati pun tidak menyesal. Cing-cing tertawa lagi. Jangan jumawa. Mereka datang karena menghormati suhu, ayahmu dan kakekmu, kata Miyawakchon Kian. Oh ya. Waktu sebayangan ada sekelompok gembel yang mengaku kerabatmu pemimpinnya berjuluk Banjiu To Wong kalau tidak salah. Dia yang paling ngotot mengaku sebagai ayahmu, dia yang menangis paling keras, bahkan memaki-maki suhu di depan banyak orang. Dikatainya beliau tidak menjaga murid. Yuk kongkong juga dikatai tak becus, Mufei semangat bercerita. Cing-cing tak tahu harus tertawa atau menangis. Kami semua kecewa. Toa Suheng dan Sam Suheng tak bisa makan tidur, paling panggang melihat Heiko. Badannya kurus seperti lidi. Kau sendiri menangis tiga malaman sampai matamu bengkak tak bisa melek. Kenapa tak disebut-sebut omel yuk lo? Mufei berlagak tidak dengar. Cing-cing, kepulanganmu apakah lihai sudah tahu? Tanya Mufei membuat si Nona yang setengah melamun kembali tersadar. Tidak. Aku belum lagi bertemu dengan dia sekarang sedang jalan-jalan dengan suci, ya. Pantas sedari tadi aku tak melihat Siu Ing-Ci-Ci. Semua terdiam. Mereka saling pandang dengan sikap yang mengherankan si Nona. Kenapa? Atau mereka malah sudah kawin semuanya bergurau Cing-Cing? Kau sudah tahu? Tanya yuk lo. Dia malah sama sekali belum tahu bantah Mufei. Apa? Cing-Cing bingung, tahu apa? Siu Ing tidak lagi ada di sini. Ia sudah pergi, Miau Changkian yang memberi tahu. Ada kejadian apa sampai Siu Ing-Ci diusir? Sebenarnya itu adalah kesalahan Sumo'i sendiri, tapi juga bukan sepenuhnya. Salah dia. Aku tidak mengerti. Setelah kau dikabarkan mati, Wang Li Hai begitu sedih sehingga jatuh sakit. Selama itu selain Kongkong yang merawatnya adalah Suci dan Tio Lanjamur. Semua tahu keduanya sama hati pada pemuda itu. Malahan ayah nona Tio sudah datang melamar untuk putrinya, dasar tidak tahu malu Mufei akhir ceritanya buat memaki. Siu Ing Sumo'i lalu menanyakan kepada Tio Lanfung, yuk lo menyambung cerita adik seperguruannya. Entah bagaimana tahu-tahu Sumo'i dan si nona si Tio sudah bergebrak dengan seru. Dalam pertempuran itu Tio Lanjamur terluka sampai perlu dibawa ke Kongkong dirawat-dirawat. Ayahnya, Tio Tai Hiap tidak terima, lalu datang melabrak ke perguruan. Suhu mencoba perkara dalam damai, tahu-tahu Sumo'i datang dan mabuk pula kemudian memaki-maki Tio Tai Hiap di depan anak murid yang lain. Suhu murka kelakuan Sumo'i yang tampan bajang itu juga Sumo'i dikeluarkan dari perguruan, kedengaran surah Esu Hasuara Miawak Chon Kian. Sebenarnya Suhu tak perlu sampai mengusir, kata Wufei menyesali. Waktu itu Suci sedemikian rupa sehingga tak sadar apa yang dikatakan. Malah kalau mau dibilang justeru Suhu yang salah, tahu Suci tidak tenang diberi. Nasihat malah keluyuran. Sumo'i sudah dewasa Suhu tak dapat mengawasi satu persatu, bantah Miaw Chon Kian. Aku pikir hal itu dilakukan demi menjaga wibawa, menyahut cincin. Apabila Kang Ong tahu beliau melindungi murid yang tidak tahu adat, apa jadinya peksan bukoan? Nah, ternyata Ching Mui lebih mengerti. Justeru aku tidak mengerti sama sekali. Apa Suhu kalian lebih perhatikan wibawanya sendiri daripada anak muridnya menggumam si Nona? Baik Chon Kian maupun Yulo tak dapat menjawab. Sekarang ini pun mereka tidak mengerti tindakan Suhunya. Betulkah hanya demi kewibawaannya seorang? Ataukah demi murid seluruh peksan bukoan? Atau demi kepentingan siu ing atau bagaimana? Bagaimanapun, aku yakin tindakan berdasarkan alasan yang kuat, kata Miaw Chon Kian. Memang demikian seharusnya tindakan murid berbakti cincin mengacungkan jempol. Soal itu bolehlah tidak usah meminta lagi. Sekarang aku mau tanya kabarnya ke Huyen Hong. Dia sedang berada di kampungnya, berusaha membangun kembali reruntuhan rumah dengan bantuan orang-orang di sana. Oh ya, pelayan Musi Aying itu juga menemaninya di sana. Sayang Sam Suheng sedang banyak urusan di sini, Kalau tidak tentu ia akan turun dan dibantok link juga, kata Wu Fe'i sambil melirik Yulau yang tersipu. Kau apakah tidak menanyakan keadaan Wang Lihai membalas Yulau kepada si Nona? Ya, betul. Apa yang tidak kau sukai darinya? Semenjak kau hilang itu dia banyak lebih kurus dan sering sakitan. Mukanya sekarang pucat. Semestinya kau jenguk dia sambung Wu Fe'i. Dia sendiri menganggap aku sudah mati, guna apa ku jenguk dia. Di sampingnya kini ada Tio Lanfung yang malah berani melamar, ketus cincing. Kantara gadis itu minum cuka alias cemburu. Sudah, kalian jangan sebut dia. Lagi, kalau tidak aku mendingan tidur saja. Pemuda ketiga yang lain tertawa saja mendengar ancamannya, tapi kemudian tak ada pula yang menyebut nama Wang Lihai. Yang kini hanya seputar berita di kalangan Bulim saja berhubung si Nona banyak ketinggalan kabar tahun ini. Oh, berita tentang pulangnya Lihai I Ching tersebar di antara para pejuang. Banyak yang pergi untuk mencari dia untuk bertanya tentang KGSCP. Pada akhirnya, sekolah Gunung Putih. Tangannya penuh. Semua orang tahu bahwa meskipun Lihai I Ching dikeluarkan dari sekolah, tetapi hubungan antara siswa sangat dekat. Jadi mereka datang ke White Mountain dengan alasan untuk memberi selamat kepada Lihai In Ming atas hari ulang tahun. Murid-murid peksan bukuan tentu saja terkejut berbareng heran karena ulang tahun Lihai I Ming ke-82 itu memang tidak mengizinkan dan tidak mengundang orang memang bukan kebiasaan untuk merayakan ulang tahun di bawah kelipatan sepuluh. Bahkan Lihai I Ming sendiri semenjak pagi sudah pergi entah kemana. Ia yang lebih dapat menyelami tindak tanduk Anggauta Bulim sudah menduga adanya kejadian, maka pelanggaran menyingkir dengan sedikit mendengkol. Miao Chang Kian sebagai murid tertua menerima tamu. Ia tak dapat lain daripada mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas tidak adanya persiapan. Sesungguhnya si jiat suhu kami tahun ini tidak akan, tetapi cui, dan juga, memperhatikan mengingatnya, kami sungguh merasa tersanjung sayang kami tiada persiapan sama sekali, maka untuk menjamu hanya tersedia teh saja, ah, kami datang ke sini minta dijamu, kata seorang tetamu. Ngomong-ngomong, di mana gurumu kata yang lain. Faktanya, guru tidak ada di sini untuk saat ini, Miao Chang Kian menjawab. Dia pergi pagi-pagi sekali, mungkin hanya untuk berjalan-jalan ke belakang gunung. Ah, kenapa dia pergi pada hari ulang tahunnya? Perayaan ulang tahunnya masih delapan tahun lagi. Para tamu datang lebih awal. Gerutu Chia Wufai, murid kelima peksan bukaan itu. Para tamu meski merasa tersindir, berlagak tidak mendengar saja. Mereka tidak datang untuk mencari ribut, bahkan justru mereka yang punya kepentingan. Maka dari itu sindiran Wufai ditelan saja dengan menjengkol. Chang Kian melirik adik seperguruannya. Chia Wufai berlagak tidak tahu, terus saja masuk ke dalam. Tunggu-punya tunggu, Li Wei Ming tak juga pulang, padahal hari telah menjadi tidak sopan untuk terus diam di situ tanpa diundang. Para tamu menjadi gelisah sementara Chion Kian dan Yu Lo tak akan menawarkan tempat tanpa persetujuan guru mereka. Akhirnya ada juga yang tidak betah berdiam saja. Mewakili semuanya ia dekat Miawak Chion Kian. Sebenarnya, kami memiliki urusan lain untuk didiskusikan dengan gurumu. Tapi sejak dia tidak ada di sini, kamu dapat bertindak sebagai PR-nya mengingat kamu adalah siswa pertama sekolah ini. Aku tersanjung. Tetapi jika itu benar-benar penting, saya pikir Anda sebaiknya berbicara langsung kepada guru, kata Chion Kian merendah. Gurumu sengaja menghindari kami, biarpun kami menunggu juga toh tak bisa terlalu lama. Memangnya kami tiada kerjaan lain seorang wanita setengah baya menyahut dengan ketus. Miawak Chion Kian mengenali orang sebagai Hau Yong Giok Tiap, Kupu-Kupu Kemala, Taman Melati. Wanita ini adalah pemimpin perguruan Hau Yong Pei di Selatan. Perguruan yang hanya menerima anak perempuan sebagai murid. Dan X satu ini memangnya terkenal bermulut pedas. Bo Ampue Rasa Suhu tidak sengaja menghindar, bantah Chion Kian halus, hanya saja beliau tidak menduga akan kedatangan Cui sekalian. Sudahlah, tiada guna mempersalahkan orang lain, melerai seorang tetamu. Miaw Chion Kian belum pernah bertemu dengannya. Akan tetapi melihat orang ini belum sampai seumur gurunya, akan tetapi jenggotnya sudah melebih dada. Pula senjata melihat orang yang seru papit dari besi, lalu ia segera tahu. Orang berjuluk Tian Xie Xuxing, pelajar berjenggot panjang, bernama Xie Kong. Orang itu berkata lagi, urusan kami tidak melulu hanya dapat diselesaikan gurumu, malanku kira kau lebih dapat membantu mengenai masalah ini. Ah, Xie Tai Hiap terlalu menyanjung. Kalau boleh ku tahu, urusan apakah kiranya itu? Andai kata tidak melanggar aturan perguruan, dan tidak melanggar ku punya prinsip, senang hati Bo M. Poe, aku yang muda, membantu. Urusan ini adalah mengenai Li Xiaowili Hiap. Tian Xie Xuxing sengaja, menggantungkan ucapannya untuk melihat reaksi Chion Kian dan Yu Lo. Si pemuda di Ayub terlihat terkejut, sebenarnya Miao Chion Kian juga tak kalah kaget, akan tetapi ia lebih dapat menahan perasaannya. Li Mei I Ching memang pernah menjadi murid di Pek San Bu Kuan, tetapi kedudukannya sudah dicopot oleh suhu sendiri, bahkan untuk selanjutnya ia tak boleh menginjakan kaki di tempat ini lagi. Maka boleh dibilang urusannya tidak ada sangkut paut dengan kami. Memang benar. Akan tetapi Li Xiaowili Hiap adalah adik angkatnya Yuk Heng bukan di sini Tian Xie Xuxing berbalik pada Yu Lo. Si pemuda di Ayub menjadi pucat. Ia tak dapat bersuara untuk beberapa lama. Pandangan setiap orang menuju kepadanya. Mau tak mau gentar juga Yu Lo. Memang benar. Li Mei I Ching adalah adik angkatku. Akan tetapi hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan perguruan kami. Dan kalau adikku ada yang salah kepada Cui sekalian, biarlah aku mewakilinya memohon maaf. Yuk Lo sudah akan ayak. Tetapi Tian Xie Xuxing pelanggaran memapahnya berdiri. Oh, bukan-bukan. Ah, Yuk Heng sepertinya salah mengerti. Kami hanya ingin menanyakan. Keberadaan Li Xiaowili Hiap bukan mau menuntut balas. Ah, andai kata Cing Moitiada berbuat salah, kenapa Ciam Poe sekalian mencarinya? Apakah kau tahu di mana dia ada? Yuk Lo berkerut kening. Tin Xie Xuxing mengerti. Pemuda itu tentu mengharap pertanyaannya dijawab lebih dahulu. Heh, baiklah, kiranya kami memang harus berterus terang dari kami mendengar bahwa Li Mai I Ching belum mati, bahkan dapat pulang dengan selamat dari Kim Gian Xiang Cho Ako, sarang siluman ular, maka kami wajib untuk menemui Li Kou Nyo Guna menanya kediamannya siluman tersebut untuk kemudian beramai. Ramai menyerbu dan membasmi kawanan siluman di sana. Kami sudah mencari kemana-mana, tetapi akan seperti kau tahu Pek Eng Pei sudah hancur, sedangkan di. Tidak juga sebagai tukang copet Ban Ji U To Wong, satu-satunya kerabat hanya Eng Kau dan Yuk To Ahu. Maka kami mencari kemari. Tidak, setelah kau tahu maksud kami, apakah kau tidak segera memberitahu di mana adanya Nona Li bertanya pula Huyong Giok Tiap? Saya sangat menyesal, tetapi saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Kenapa sih? Kau tidak mau memberitahu di mana saja Li Mai I Ching pada kenyataannya aku tidak mengetahui di mana adikku berada. Memang pernah datang sekedar menjenguk Kong Kong, tapi kemudian pergi tanpa berpesan, bohong menuduh Huyong Giok Tiap. Memangnya kau tidak mau memberitahu mengapa pakai segala macam alasan. Aku tiada berdusta. Akan tetapi andai katapun ku tahu, tak mungkin ku beritahukan pada Chiampo E sekalian. Huh, aku jadi curiga, Li Mai I Ching sengaja sembunyi, kalian menutup-nutupi. Jangan-jangan sama-sama sudah bersekutu dengan Kim Gin Siang Coap. Pang Chiampo E harap jangan menuduh salah. Tuduhanku beralasan. Kau sengaja tidak memberitahu, gurumu juga hilang dengan tiba-tiba. Apa bukan sekongkol namanya? Kini ku tahu kebusukan kalian. Kelak bila ku temukan Li Mai I Ching, ku bunuh sendiri dia. Siapa yang hendak membunuh siapa terdengar suara dari luar. Bersamaan dengan itu seseorang memasuki ruangan dengan gagahnya. Suhu seruan Yu Lo dan Miao Chong kian berbareng. Cui, kedatangan Cui terlambat-terlambat ku ketahui. Harap dimaafkan kalau aku telat menyambut. Ha, Li We I Ming, kalau boleh ku tahu, dari mana saja kau? Kalau Hou Yong Giok tiap yang ingin tahu, sepanjang pagi ini aku menikmati hawa sejuk pegunungan, mengagumi pemandangan alam yang indah, tenang dan tanpa segala bentuk. Untuk kemudian menyadari bahwa diriku bukan orang muda lagi, Li We I Ming tersenyum. Tian Xie Susing tertawa, kemudian maju ke hadapan Sang Guru Besar. Kebetulan Li Tai Hiya pulang cepat, jadinya kesampaian maksudku untuk ucapan selamat tahun ini. Aha, terima kasih, terima kasih saudaraku. Tian Xie Susing belum melupakan hari jadiku, sungguh aku merasa tersanjung. Kemudian buat beberapa waktu Li We I Ming sibuk menerima ucapan selamat dari kanan-kiri. Ah, kalian sudah berbaik hati mau mengunjungi aku, sambutanku malahan kurang meriah. Bagaimana kalau sekarang kita dulu barunya? Aku bermaksud menyulang secawan arak untuk sahabat semua. Ah Kian, ah lo, cepat keluarkan suguhan. Yuk lo dan Chang Kian segera pergi ke belakang. Tak berapa lama kemudian telah makan minum untuk semua orang. Urusan mengenai Ching Ching jadi ingin buat beberapa aturan. Akan tetapi setelah perjamuan selesai, kembali Huyong Giok tiap membawa masalah ke permukaan. Sedari tadi memang dia yang paling tidak sabar menanti jawaban. Yang lainnya meski sama penasaran, tapi sungkan untuk membuka diskusikan lebih dahulu. Maka mereka diam-diam pada siku kupu-kupu Kemala. Sebelum menjawab pertanyaan orang, Li Wee Ming menghela nafas. Mengenai Nonali, saya juga tidak mendengar banyak. Yang ku tahu hanyalah bahwa ia belum mati, melainkan ditawan oleh Kim Gin Xiang Choa Pang. Care bagaimana ia dapat lolos, atau bagaimana keadaannya sekarang aku sendiri tidak tahu. Tetapi apakah engkau adalah, eh, pernah menjadi gurunya tapi kamu, eh, am, apakah gurunya? Itu benar. Sayangnya, Nonali melakukan. Benar. Sayangnya Li Kounio pernah melakukan kesalahan besar sehingga aku sendiri memutuskan hubungan guru murid. Selanjutnya kami tiada bertukar kabar lagi. Kami telah menanya hal yang sama pada Yuklo Sia Wahyap, bet nampaknya saya enggan membantu. Padahal urusan kami dengan Li Kounio sekedar mohon tetunjuk demi untuk membasmi partai jahat. Bagaimana menurut pandangan Li? Tai Hiap. Aku mengerti maksud baik saudara semuanya, tetapi urusan keluarga murid sendiri tak dapat aku mencampurinya. Akan tetapi muridmu itu sebenarnya adalah cucu adik seperguruanmu jadi kamu sendiri tak dapat dibilang orang luar dalam hal ini. Li Weiming tak dapat berkata-kata. Memang benar, Yuk Long, Yuk To'awu yang terkenal juga adik seperguruannya. Li Tai Hiap, dalam hal ini bolehkah kami menanyai muridmu sekali lagi tentu. Akan tetapi saya juga tidak dapat terlalu dipaksa nanti. Asal Tai Hiap mau bantu bertanya, rasanya sudah cukup, kata seorang. Yang lain setuju. Masing-masing sama berpikir, apabila gurunya sendiri yang menanya, mana mungkin Yuk Lo berani berdusta selagi menjawab? Yuk Lo segera dipanggil. Pemuda itu ditanyai sekali lagi. Akan tetapi dengan sikap menyesal sekaligus lega, ia menjawab sama. Te Cu, murid, benar-benar tidak tahu di mana adanya Gie Moe, adik angkat. Tempo hari dia pergi tanpa berpamit lagi. Baiklah. Kamu boleh pergi, kata gurunya. Tunggu. Kami dengar perhubungan Li Mei I Ching tidak melulu hanya dengan Yuk Sia Wahiap. Seorang kabarnya juga cukup akrab dengan murid yang lain. Li Weiming memang sudah mendongkol, tambah kesal sedari tadi terus dipaksa. Ia memanggil juga Miao Chon Kian dan Chia Wul Fe I. Keduanya ditanyai hal serupa. Miao Chon Kian tegas menjawab tidak tahu sedangkan Wul Fe I cuma goyang saja. Sekilas melirik Yuk Lo bersamaan pemuda itu juga menatap. Nah, kalian lihat sendiri. Kiranya masalah ini boleh dicukupkan sampai di sini. Tanda tanya. Sebentar, kata Tian Sia Susing. Ia mendekati Wul Fe I. Wul Sia Wahiap, kapan terakhir kau bertemu Li Kounio? Dia bertanya. Wul Fe I gelagapan. Eh, entah, rasanya sudah lama. Berapa lama? Setahun? Sebulan? Atau baru kemarin? Tia Wul Fe I tampak terkejut, tapi ia tiada berkata-kata. Kepalanya tunduk menekuri lantai. HMM, kau tidak menyangkal bahwa baru kemarin menemui Li Kounio Li Tai Hiap, sepertinya muridmu punya nyali untuk berbohong di depanmu, menjengek kau yang giyok tiap. Muka Li We iming merah padam. Ia merasa dipermalukan di depan semua orang. Tia Wul Fe I, kamu berani berbohong di depan gurumu mementak dia. Wul Fe I ge. Serta merta lututnya ditekuk. Guru, Sute tidak berbohong membeli Chon Kian. Dia tidak mengatakan apa-apa, kan? Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak tahu, atau bahwa dia tahu. Li We iming menyadari kebenaran kata muridnya tertua. Maka ketika menghardik Wul Fe I suaranya tidak terlalu keras lagi. Ku beri kesempatanmu untuk berterus terang. Andai kata masih juga berbohong aku sendiri yang akan turun tangan menghukum. Guru, aku, aku. Katakan padaku, apakah kamu tahu di mana Nonali berada? Wul Fe I mengangguk. Saya bersedia. Tapi aku juga berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Hu Yong Giok tiap mendulik, meskipun ini menyangkut kepentingan semua orang, untuk membasmi yang jahat, apakah kau masih tidak mau omong? Janji seorang jantan, biar mesti mati juga tidak boleh dilanggar serukan Wul Fe I dengan gagahnya. Diam-diam Li We iming merasa bangga akan keteguhan muridnya. Namun ia juga enggan kehilangan muka. Dalam hati ia sendiri tidak tahu harus bagaimana. Bocah, biar bagaimana kau harus bawa aku pada Limai I Ching itu. Aku punya dendam sedalam lautan terhadap Kim Gin Siang Choa. Sedapatnya ku balas selekas. Mungkin. Maka kau bawalah aku tahu-tahu Yang Giok sudah berada di hadapan Wul Fe I sembari menodongkan pedang terhadap pemuda itu. Tapi ini Li We iming hendak bicara namun keburu dipotong oleh si kupu-kupu kemala. Li Tai Hiap. Ini urusanku dengan muridmu seorang. Baik kau maupun perguruanmu tidak tersangkut paut. Demikian juga ku punya pesta tak ikut campur. Tapi. Andaikan kau turun tangan berarti hubungan baik kita disudahi saja. Aku tak berniat sakiti muridmu, hanya kalau terpaksa. Li We iming tahu, Hu Yong Giok Tiap juga tidak akan membunuh orang. Maka ia tidak turun tangan. Wul Fe I sendiri tidak memperdulikan orang. Seperti tidak dengar hadits Hu Yong Giok Tiap ia tunduk saja di depan gurunya. Eh, tak perlu pakai kita care kasar. Kalau benar ia baru menemui Li Kou Nyo kemarin hari, berarti tidak ada itu di sekitar sini saja, karena kalau. Tidak pasti ia bertemu salah satu dari kita di perjalanan bukan kata Tian Siya Su Sing. Benar. Kita begini banyak orang, masa tidak dapat menemukannya di satu gunung begini saja sambut yang lain. Kalau begitu segera saja kita bergerak mengabarkan beberapa orang. Sedang keadaan ribut-ribut begitu menjual tercium bau wangi menyengek di susul satu kabut kuning ke seluruh penjuru orang. Huap enak, tahan napas seru Li We iming. Ia kemudian bergerak menotok jalan darah ketiganya agar tidak keracunan. Ia sendiri telah tutup pernapasan sambil mengebut-ngebut mengusir huap yang datang. Peringatan Li We iming menurut pelanggaran, tapi masih ada beberapa orang terguling sementara mereka yang kungfunya tinggi telah menutup pernapasan dan juga berusaha mengusir hawa itu. Uap kuning yang menahan pandang itu tidak lama bertahan. Sebentar kemudian semua hilang dari penglihatan. Pandangan menjadi terang seperti biasa. Hampir serempak semua melihat satu pisau menancapkan surat di Belanda rumah. Yang berniat membuat susah Li Kou Nio berarti cari mati Hu Yong Jiok tiap membaca keras. Padahal sebenarnya tidak perlu karena semua telah dapat membaca isi surat itu. Siapa yang mengirim surat ini? Siapa lagi kalau si bocah sombong di Alimentang telah dapat keluar dari Kim Gin Siang Khoai Khoia lantas besar kepala. Hah, dasar bocah. Rendah memaki Hu Yong Jiok tiap. Itu bukan Nona Li Li Weiming berkata. Dia melihat keluar dan berteriak, saudara yang ada di luar sana, sudah datang mengapa tidak bebas diri? Dari luar terdengar angin menderu. Tau-tau sesosok manusia dengan baju hitam. Menutupi kepala sampai kaki sudah berada di tengah-tengah ruangan bandannya yang tergolong tinggi gagah, mukanya tertutup. Kain hitam memberikan kesan seram. Li Weiming maju menyoja. Bolehkah saya tahu nama Anda dan dari mana Anda berasal? Sosok hitam itu tidak menjawab. Ia mengacungkan pedang ke arah kertas matu menyapu semua orang, seperti juga menegaskan isi surat. Maksud kami tidak ada niat buruk terhadap Nona Li, kami hanya ingin menanyakan sesuatu. Jika kamu tahu di mana dia, saya harap Anda akan memberitahu kami. Saya berjanji, saya bahkan tidak akan repot rambutnya. Sosok hitam itu hanya tak percaya. Ia ingin pergi, namun yuk lo keburu menghadang. Tai hiap, ia menghormat. Sebelum kamu pergi, bisakah kamu meninggalkan nama besarmu? Jika saya lihat adikku nanti, aku bisa memberitahunya, jadi dia bisa berterima kasih. Namun orang itu tak ambil peduli. Tanpa menoleh pada yuk lo ia melanjutkan tindakannya ini sebenarnya merupakan suatu hal yang diakui tidak tergolong berat. Namun nyata-nyatakan si pemuda si yuk. Untung yuk lo termasuk sabar, lagi pula orang ini membela angkat-angkatnya, maka kedungkolan ditelan saja tanpa perpanjang masalah. Sebaliknya dengan Hau Yong Giok tiap pelanggaran yang naik darah. Wanita itu ikut menghadang jalan orang. Tanpa memberitahu nama atau tidak tepat Lime I Ching, aku tak izinkan kau pergi katanya. Orang itu tetap tidak gubris. Bukan main marahnya Hau Yong Giok tiap. Kali ini ia tidak saja mencegat, tapi sekalian ayun senjata. Berani kau menganggap ucapanku utama-utama geramnya gusar. Sosok berbaju malam itu tidak tampak berkelit. Ia malah seperti tidak bergerak sama sekali. Yang bikin heran adalah saja Hau Yong Giok tiap tersungkur jatuh. Di pipinya tampak segaris luka yang tak berapa lama kemudian terus saja mencucurkan darah. Mendadak terdengar suara berkeplok dari luar. Desertai tawa orang memuji, liai, sungguh lihai. Tak nyana setelah lama tak memegang pedang ternyata Toako masih mahir menggunakannya. Pemilik suara muncul di pintu, semua orang melihat ke arahnya. Segera saja romen muka mereka berubah menjadi semua. Lantaran geram, benci, dendam, tapi juga jaringan. Siawa te-e, apa yang kamu lakukan di sini? Chang Lun tertawa. Melaksanakan perintah ibu, tentu saja. Bagaimana menurut Anda? Aku seharusnya bertanya padamu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi ke kokan? Taulah semua orang. Sosok hitam itu tak lain adalah Chang Hao adanya. Jadi itu benar. Lime I Ching ternyata adalah anteknya Kim Gins yang coa membayar. Tak heran ia boleh keluar hidup dari sana. Jangan sekali-kali omong Chia Wifei, hubungi ke hadapan Huyong Giok tiap yang barusan berbicara. Buktinya ada di depan mata, masih tuduh aku sembarang omong bantah Huyong tiap giok. Nanti dulu, Chang Hao buka penutup mukanya sambil menyela. Nona kebohongan, memang Li Kou Nio sudah kami menganggap orang sendiri. Malah tak lama lagi ia bakal jadi Nsoku, potong Chang Lun siau ke Chang Lun mengbentak. Tapi hilang oleh dan di luar. Sejumlah murid peksan bukaan yang berlarian masuk ruang pertemuan. Api sirom mereka. Ada kebakaran. Li We Iming mendekatinya. Di mana apinya guru, di mana-mana, di mana-mana terbakar. Pada saat bersamaan di dalam ruangan mulai terasa panas. Kiranya bangunan di belakang ruangan situ juga sudah mulai terbakar. Chang Lun tertawa. Tak usah repot-repot berusaha mencoba. Semua bangunan sudah kena api yang dilemparkan anak buahku. Tinggal gedung ini masih selamat karena kakakku ada di sini. Sebentar kami juga akan pergi. Tapi, belum lagi beres Chang Lun bicara. Banyak orang segera berlari keluar. Namun segera terdengar jeritan seram, suara senjata beradu dan banyak yang mundur kembali dalam keadaan terluka. Kalian semua seharusnya mendengarkanku. Di luar, anak buahku sudah menunggu. Siapapun yang datang keluar sebelum aku pergi, akan dibunuh. Siapapun yang keluar setelah aku pergi, akan menjadi robek oleh panah. Sekadar informasi, regu panah racun kami lebih baik daripada istana. Juga, kami tidak menggunakan racun biasa, Chang Lun memberitahu mereka seperti memberitahu cerita. Chang Lun memberitahu dengan care seperti bercerita saja. Tapi sikapnya itu tidak berani dipandang enteng yang lain. Mereka juga tak punya nyali pergi keluar. Memang mereka tak takut panah. Kena satu dua saja kalau tepat di jantung atau leher, tak lantas menyebabkan kematian. Yang lebih ditakuti adalah racun di mata panah. Semua tahu kelihayan racun Kim Gins yang coap pang melebih jahatnya racun bantok pang. Mereka lebih takut mati merana sebab racun-racun itu. Kami tidak perlu takut. Selama dia tidak pergi, tempat ini tidak akan terbakar. Mengapa jangan kita bunuh mereka berdua? Dengan care itu, mereka tidak akan pernah keluar mengusul seseorang. Beberapa pendekar setuju. Tak peduli rasa malu dan sikap kesatia, beramai-ramai mereka mengurung Chang Ho dan Chang Lun bagus menemukan kepingin pelanggaran, ya. To aku, mereka ini cukup aku saja yang hadapi, sambil tertawa-tawa Chang Lun melayani. Para pendekar silih berganti melawan doa pemuda itu. Begitu satu, yang lain segera ambil posisi. Akan tetapi Chang Lun tidak berniat lama-lama utama. Setelah pamer beberapa jelusnya, ia mulai menurunkan tangan jahat. Satu persatu pengepungnya roboh tanpa nyawa. Jeritan dan darah menakuti seisi ruangan. Belum lagi api dan secepatnya yang masuk ke dalam. Li Wee Ming tak sanggup lagi melihat para pendekar dibantai di kediamannya. Ia ke hadapan Chang Lun, menangkis kipasnya yang hendak membunuh orang. Ceritakan padaku, bagaimana-bagaimana kau melihat kami semua? Kau mau mereka bebas? Suruh mereka tunduk di bawah panji-panji Kim Gin Siang Cho Apang. Itu tidak mungkin. Baiklah, paling tidak kau harus tunduk pada kami. Jika saya setuju, apakah Anda akan membiarkan mereka semua pergi? Bagaimana menurut Anda? Chang Lun balik menanya. Guru sisa murid peksan bukan serentak seru. Jangan membeli miliknya kata-kata. Ah, murid-muridmu setuju untuk mati bersama, Chang Lun menyadari. Aku akan memutuskan kata Li Wee Ming. Entah yang dituju pada murid-muridnya ataukah pada Chang Lun sungguh ksatria. Li Tai Hiap, apapun keputusanmu, kami tidak akan menyalahkan engkau. Sebab kami tahu selalu memperhatikan orang banyak, kata. Tian Xing Su Xing. Kata-kata yang menjebak. Sebab dengan begitu secara. Halus ia menyuruh Li Wee Ming menyetujui proposal Chang Lun demi kebebasan yang lain. Tapi Li Wee Ming bukan orang yang gampang terhasut. Orang lain semua keputusan adalah pemikirannya sendiri. Ia tahu tindakan mana yang baik. Baiklah katanya saya setuju. Harap kau wijankan semuanya keluar, biasanya seorang yang mengaku tunduk kepada saya akan segera ayak. Li Wee Ming merasakan panas matanya juga pedas. Ia merasa amat terhina. Tapi demi semua kawannya. Chang Lun tertawa. Kau seorang kesatria, aku juga laki-laki. Baiklah semuanya orang boleh keluar dari sini. Pemuda itu bersuit dua kali guna memberi tanda. Kepada anak buahnya. Bergegas semua keluar. Tinggal anak murid peksan bukoan masih termenung di tempat. Tidak percaya bahwa kini mereka menjadi murid anteknya teman pesta ing jahat. Semua yang keluar dari peksan bukoan akan mati terdengar suara nyaring angkasa, disusul satu selendang putih membentang, memelit tiang-tiang penyangga ruangan. Satu sosok putih meluncur renteng di atasnya. Dia berhenti. Tepat di hadapan Chang Lun di luar sana lapisan pembunuh. Siapa berani menapakan kaki di luar batas perguruan tak mungkin selamat. Bohong Mei Ching. Pada akhirnya kau muncul juga seruan huyong giyok tiap dari luar gedung. Hendak membantu calon suamimu. Ching Ching sedang berada dalam keadaan terancam. Ia mendirikan pondok di dalam hutan di gunung itu. Kedatangan para pendekar diketahui, tapi sengaja ia tak mau tampakan diri. Akan tetapi pada tengah malam ia terbangun karena terang dan hawa panas di luar. Terlihat kobaran api yang besar, arahnya dari peksan bu. Koan. Tahulah si nona ada yang tidak beres. Dengan ginkang ia datang lihat perguruan tersebut. Di perjalanan ia melihat bayangan anak buah. Kim Gin siang coa bersiaga. Maka ia bergerak semakin cepat berbahaya. Mana tahu begitu datang malah dituding pula. Gadis berbaju putih itu menoleh ke pintu. Calon suami yang mana tanyanya jangan berlagak pailon. Adik iparmu telah mengatakan semuanya. Ching Ching mengerti. Pembohong serunya. Chang Lun, berani kau cemarkan nama baikku? Aku bersumpah merobek mulutmu yang lancang itu to aso. Chang Lun menggoda. Belum lagi ia selesai bicara, hampir mulutnya. Kena tampar selendang orang. Chang Lun segera menangkis, akan tetapi selendang malahan melibat lengannya dan menariknya pula. Sejenak adu tenaga antara Chang Lun dan Ching Ching. Selendang terentang bikin tegang, makin tipis. Mendadak selendang itu putus. Keduanya terpaksa undur. Chang Lun terhuyung tiga langkah, sedangkan Ching Ching hampir jatuh ke tanah. Namun gadis itu lekas melemparkan selendangnya ke beladar rumah dan berayun kembali berdiri di atas kain terentang. Belum lagi tegak berdiri, si nona sudah menyerang sekali. Lagi. Chang Lun mengeluarkan kipasnya melawan selendang lemas yang menyambar. Ia bersiap menarik jatuh si nona bila mana sabuk kain itu melilit lagi. Mana tahu. Selendang lemas itu menegang ketika berbentur dengan kipas, mengeluarkan suara seperti dua benda keras bertumbuk. Namun begitu ketangkisan, selendang segera menjadi lemas kembali, terulur membelit leher orang, mencekik dengan kuat. Chang Lun hendak menebas dengan kipasnya, tapi selendang yang membelit leher dilepas dengan bertenaga seperti juga memutar gas. Karena tak siap, Chang Lun terputar beberapa langkah. Pemuda itu merasa marah. Kau sendiri minta, hari ini juga ku buat kau minta ampun padaku. Chang Lun sampai hampir menyentuh atap. Kipasnya terkatup, sedia menyerang. Pemuda itu mengembangkan tangan seperti elang, hendak menendang dari atas. Sebelum terkena tendangan, cing-cing lebih dulu ulurkan selendang. Membelit kaki orang. Mana tahu Chang Lun menarik buka kipas sejumlah senjata rahasia meluncur. Ia sendiri menukik, mengitar lewat samping, hendak menebas pinggang si nona. Awas senjata rahasia berbareng tiga murid tertua peksan buka menangisi jarum-jarum halus yang ditebar. Akan tetapi seorang lain bertindak lebih dulu dari mereka. Chang Hou memutar pedang, menangkis senjata rahasia, sementara kakinya menendang pinggang Chang Bulan sebelum adiknya terpental, lebih dulu disambar dan ia sendiri bersuit. Sembari melihat keluar. Cui, aku berkata yang sesungguhnya Li Kou Nio tak ada hubungan apa-apa denganku. Semua perkataan adikku dusa belaka. Dan karena Li Tai Hiap telah setujui syarat kami, maka kami juga tidak akan mengalangi kalian keluar dari peksan bukaan. Li Kou Nio, mengenai kelancangan adikku, kelak kami akan datang meminta maaf padamu. Suara Chang Hou makin lama makin jauh. Belum lagi habis bicaranya, bayangan orangnya sudah lebih dulu lenyap. Kepergiannya diiringi suara berderap langkah sepasukan yang tak terlihat di mana. Namun begitu suasana senyap, semua tahu bahwa Chang bersaudara dengan seantro anak buahnya telah pergi. Namun para pendekar itu belum berani pergi.